Oke kali ini gue bakal bahas tentang kenapa geng anak sekolah dikastakan dibawah geng sword. Sebenernya simple dan udah jelas banget. Ada beberapa faktor yang gue analisis bisa jadi alasan kenapa anak sekolah kayak Suzuran, Oyako, Hosen dirasa masih dibawah dari geng-geng kayak Sano, Dope, Mighty, dan lain-lain. Yang padahal Suzuran sendiri itu punya legendanya sendiri gitu. Yang bahkan orang terkuat disana pernah ngalahin berandalan terkuat di penjuru Jepang dari Manji Empire. Yaitu Boyi Harumichi ngelawan Kuzugami Tatsuo. Jadi mereka ada di puncak berandalan. Armamen juga masuk ke kategori berandalan, Kurataki Rengo, dan lain-lain. Nah alasan pertama adalah lingkungan. Faktor lingkungan jadi pembeda antara berandalan anak sekolah dengan kelas di atasnya. Yaitu gangster. Dan di atasnya gangster ada mafia. Lingkungan di Oyako, Suzuran, dan Hosen yang kita tahu berisi anak-anak yang ambisinya nguasain puncak. Daripada geng-geng di sekitarnya. Ambisi mereka ya itu. Dan untuk di era ini mereka bertarung gak serius banget. Mau mereka sekejam era Zeton, Kurataki generasi 2, mereka tetap anak sekolah. Istilahnya anak sekolah terkuat di daerah lo juga keokan lawan preman yang anak buahnya Bangkobar. Karena apa? Ambisinya aja udah beda. Preman ngelakuin hal buruk selain biar ditakuti, mereka cari duit. Dan kadang udah gak manusiawi. Kayak geng dop aja liat. Ngehajar anak Oya udah kayak ngebukin samsak. Gak ada manusiawinya gitu. Pake nafsu lagi. Dibanding anak sekolah yang tergambar fun dan saing-saingan buat gengsi. Jadi faktor lingkungan juga jadi pembeda gitu. Dua, faktor usia. Sebenernya faktor usia juga berpengaruh. Karena balik lagi soal jam terbang. Coba aja deh bandingin Cobra mukul anak Oya. Dengan Cobra mukul pasukan Dope. Lebih keras mana? Jelas Dope yang udah dewasa. Gila harta, kejam, gak manusiawi. Bahkan terhadap orang yang sengsara kayak Rude Boys. Pikiran mereka juga lebih egois dan bodo amatan dengan siapapun. Yang penting mereka dapet duit dan ngancurin semua yang ngalangin. Tiga, pergaulan. Faktor pergaulan disini adalah dari cara mereka berteman. Antara Jesse dengan Ais. Dan anggota Mighty yang lain. Kalau ketemu gimana? Bagi gue sendiri ibarat mantan Jendral yang udah sukses. Ketemu lagi sama rajanya. Mereka rapat udah kayak antara raja dan orang penting gitu. Mereka ngomongin tentang bisnis haram. Siapa korban selanjutnya. Dan beda dengan rapatnya anak Oyako. Yang kebanyakan gibah dan bercanda. Karena balik lagi juga ke perbedaan umur. Topik om-om jaksel dengan topik anak STM Bogor. Kira-kira sama gak? Belum tentu kan? Lagipun Dope juga sering banget namanya konsumsi narkobro. Mabok, diskotik, prisek, dan lain-lain. Pokoknya gila deh. Dunia mereka juga udah beda dengan anak sekolah. Yang masih ngerasain hangatnya persahabatan. Dibanding mereka yang bersahabat dengan cara dewasa. Dan tetap ada tujuan yang sama. Yaitu jahat dan buat cari uang. Empat. Faktor kejiwaan. Biasanya anggota mafia ini juga punya tekanan. Buat harus banget cari uang. Dan biasanya juga mereka gak punya cara. Buat cari uang. Dan akhirnya direkrut masuk organisasi jahat. Dan jadi mafia. Mafia sendiri adalah perkumpulan orang yang bergerak di bidang kriminal. Ngambil harta orang. Mereka ini manipulatif. Dan bisa aja ngambil tenang orang dengan melakukan penipuan. Tanpa pakai banyak tenaga. Yang mereka juga ngelakuin pemalsuan. Dan bahkan perebutan. Singkatnya geng drop ini memang udah tergolong mafia. Mereka ngelakuin human traffic. Yang harusnya lebih kejam daripada perempasan barang. Satu manusia yang dijual aja bisa berharga miliaran. Gak heran anggotanya banyak. Dan mau aja. Karena kalau cewek yang didapat aja sebanyak di film. Setelah orang tuh bisa dapet 20-100 juta rupiah. Dalam sekali jual. Ini yang bikin mereka juga kena faktur kejiwaan. Yang terbiasa nyulik wanita. Buat dijual ke mafia kelas atas. Karena geng drop sendiri tergolong ke mafia kelas 3. Atau kelas tengah lah. Jangan kelas 3. Dan mereka juga mirip Mikey. Sebenernya kuriu juga aliansi dari mafia yang sekelas juga. Sama mereka. Tapi karena aliansi mereka naik pangkat. Jadi kelas atas. Kayak tiap Kai atau keluarganya itu. Atau gengnya itu. Punya bagian masing-masing gitu. Kalau kalian baca-baca. Ada yang bagian eksekusi. Ada yang bagian ngelakuin pembunayan. Ada yang bagian manipulasi sertifikat-sertifikat tanah. Bagian preman. Bagian bela diri. Bagian pemimpin. Bagian utama. Bagian kantor. Dan ada juga yang bagian paling gila nih. Yaitu nutupin bekas-bekas pelakuan pembunuhan mereka. Kayak yang dilakuin bapak-bapak ya. Yang sengklek ini. Jadi tugas dia tuh kayak ngelakuin pembersihan tempat pembunuhan. Yang dilakuin anggota-anggotanya. Jadi kayak daerah Sarno, daerah Oyako. Mayat-mayatnya itu dia yang kendaliin sui. Jadi kayak bekas-bekas penyerangannya tuh dibersihin sama mereka. Dan mereka tuh gak... Dan mereka gak disadarin sama orang-orang sana. Ya singkatnya mereka tuh dikira orang pemerintahan. Padahal orang kuriu. Nah, sedangkan para berandalan sekolah ini kan kejiwaannya masih normal. Mereka cari uang dengan cara kerja sampingan. Mereka masih pengen mau maju hidupnya. Ngebagiain orang. Meraktir temen. Ya, walaupun pendapatan mereka gak sebesar mafia-mafia tukang rampas tadi. Intinya mafia itu jauh lebih jahat dibanding para berandalan sekolah. Yang jalan pikirnya masih normal. Mafia juga mayoritas egois. Bahkan rela ngabisin ngawas seseorang. Gimana? Jangan lupa like, share dan subscribe ya.